Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang komponen penting di saluran fiber optik. Jadi kalau di pemancar di dunia radio, wireless itu ada pemancar radio, ada penerima radio. Jadi kayak ada pemancar FM seperti RRI dan sebagainya, terus ada penerima radio FM. Ada pemancar TV, TVRI, banyak lagi, dan penerima TV. Di fiber juga ada, jadi ada pemancarnya, pengirimnya dan penerimanya. Di sini ada pengirim, penerima. Kita bisa kirim pakai udara, cuman kebanyakan kita arahkannya pakai fiber. Fiber sebenarnya gelas sih, gelas kaca. Supaya cahaya bisa ngikut aja ke situ, jangan belok-belok kemana-mana. Jadi ini fiber, tapi kalau kita pakai cahaya bisa juga sih sebenarnya. Cuman harus point to point aja lurus, garis lurus. Dan masalahnya dengan cahaya nanti kalau ada hujan, ada asap, itu cahaya akan terhalang. Kalau yang ini kan bisa dibelok-belokin kemana aja, tapi nggak bisa patah ya. Kalau dia bengkoknya patah ya putus, gelasnya putus. Jadi nggak boleh patah ini. Oke, jadi kita bisa pakai fiber optic. Nah sekarang masalahnya di bagian pengirim sama penerimanya. Di pengirim kita biasanya pakai laser. Supaya bentuknya kecil, pakai semi-konduktor laser. Nah di sini, ini kan laser. Laser mungkin perlu tahu dulu, laser itu apaan sih. Laser. Ini dia laser. Gambarin aja lah. Ini dia. Jadi dia, ini yang sekarang udah bentuknya kecil-kecil kayak gini ya. Yang paling gampang malah laser pointer yang sering kita pakai buat nunjukin, apa sih namanya? Nunjukin waktu presentasi tuh ya, laser pointer. Tapi yang gede-gede, power yang gede pakai gas laser. Nah ini gas nih, gede, barangnya gede nih. Ini dia. Argo neon lah apa, wuduh. Parah. Ini gede nih. Makhluknya gede banget, powernya gede dan bisa bakar. Bakar sesuatu. Kalau cuma saya ke dokter, nggak bakar. Jadi ini yang laser-laser gede. Bisa buat operasi segala macem kalau yang gini ya. Oke, jadi laser pada dasarnya, sebetulnya pada dasarnya sih, dia cuma beda tegangan. Dikasih pembedaan tegangan. Udah gitu, karena tegangan, ini kalau gas ya, gasnya tereksitasi. Nanti di dalam sini dia akan turun ke bawah, tapi dia dibikin resonansi pada frekuensi cahaya tertentu. Jadi dia hanya resonansi cahaya tertentu aja. Misalnya gas ini helium neon, dia warnanya merah. Yang ini diatur lagi supaya warnanya bisa hijau, segala macem sih. Jadi kayak gitu tekniknya. Oke. Ini dia. Oke. Jadi ada laser, tapi nanti saya akan jelasin lagi lebih lanjut. Tapi intinya adalah kita kasih energi, listrik maksudnya, supaya elektronnya naik, dapat energi lebih tinggi. Nanti elektronnya turun, lepas ke bawah lagi. Jadi elektron, kayak gimana ya? Elektron kita kasih energi, dia naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Tapi udah gitu dari, gak secara fisik kita gak bisa lihat. Jangan khawatir. Ini gambarnya saya pakai, cuma ngasih lihat aja. Nah jadi elektronnya akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Tapi itu kan gak bisa stabil. Dia gak stabil, dia akan turun ke bawah lagi. Ke energi yang stabilnya dia. Waktu turun ke bawah, dia akan ngelepasin energi. Energi tadi akan bisa berubah jadi cahaya. Ada yang bisa jadi cahaya, ada yang bisa jadi panas, segala macem. Tapi yang ini yang jadi cahaya yang kita pakai untuk laser. Kira-kira caranya kayak gitu. Cara berpikirnya gitu ya. Jadi kita kasih energi dalam bentuk listrik. Kemudian elektronnya naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian dia lepasin itu energi lagi, karena dia gak stabil di situ. Lepasin, dia turun ke bawah. Ke energi yang stabilnya dia. Nah ini dia, ini dia kayaknya. Nah ini gambarnya nih. Jadi ini kita kasih energi nih sih sebenarnya. Bisa kasih energi. Kemudian dia turun ke energi yang lebih rendah. Kemudian ini ngelepasin dalam bentuk cahaya laser. Cahaya. Cahayanya dengan panjang gelombang sekian. 6, 3, 2, 8 angstrom. Angstrom tuh panjang ya. Panjang gelombang. Kira-kira gitu cara berpikirnya laser. Cuman kita tidak akan pakai gas laser, karena gede banget makhluknya. Kita biasanya kalau di fiber optic kita pakainya semiconductor laser. Tapi nanti saya terangin lagi. Nah buat penerimanya adalah kita pernah, kalau di peralatan elektronik kan ada yang namanya LDR ya. LDR. LDR. Elektronik. Ini contoh yang paling sederhana, tapi LDR kurang cepat. Ini dia. Fungsinya adalah, kalau LDR itu resistor ya. Jadi kita kasih cahaya, dia resistansinya jadi lebih rendah. Terus nanti dia akan bisa, dari resistansi ini kita bisa tahu, oh ada cahaya, ada nggak ada cahaya. Jadi kita butuh alat, sensor, yang berubah-rubah kalau ada cahaya. Nah masalahnya dengan fiber optic adalah, dia kecepatannya tinggi banget. Kecepatan perubahan cahayanya ya, tinggi. Jadi kita harus bisa ngikutin perubahan cahaya yang tinggi tadi. Nah itu kita nggak bisa pakai LDR. Terlalu lambat ya. Jadi kita biasanya pakai, Foto Diode. Ini dia makhluknya. Jadi sumber cahayanya pakai LED. Kalau ini LED ya, bukan laser. Kalau LED itu cahayanya banyak frekuensi yang dipancarkan. Jadi LED-LED yang kita pakai, itu frekuensi pancarannya banyak banget. Kalau laser, frekuensinya cuma satu dia. Satu frekuensi. Makanya seringkali dibilang single mode. Kalau single mode laser, itu frekuensinya cuma satu dia. Makanya dia lebih bagus. Dan ini nanti kita pakai foto diode-nya yang kenceng. Supaya bisa deteksi kecepatan tinggi nantinya. Kalau ini nggak bagus sih sebenarnya. Kalau cuma buat cahaya-cahaya doang masih oke lah. Tapi kalau sudah laser, Nah ini sudah mulai foto diode-nya seperti ini. Di dalamnya, Kalau ada cahaya masuk, Dia akan membuat elektronnya bergerak lah. Kemudian jadi listrik. Contoh yang paling sederhana adalah solar cell. Solar cell yang kita pakai di rumah-rumah. Prinsipnya sama sih. Solar panel. Nah, kalau ini cahaya-cahaya mata. Matahari yang dipakai. Nah ini kan cahaya matahari. Terus kita jadi listrik dari cahaya matahari. Kalau yang laser, Bentuknya kecil banget buat kecepatan tinggi. Objektifnya kecepatan tinggi. Kalau yang ini, Objektifnya menangkap, Mengkonversikan sebanyak mungkin cahaya dari matahari. Supaya jadi listrik. Kecepatan nggak penting sama sekali. Soalnya di cahaya matahari nggak ada informasi apa-apa. Jadi ini contoh yang paling blow on-nya adalah solar cell. Nah, kita kecilin dalam bentuk fotodiode seperti ini. Yang cepat adalah yang pin ini. Pin fotodiode. Pin fotodiode itu kencang banget ya. Biasanya kalau laser mainnya yang ini. Kalau SMK dokter laser. Struktur elektroniknya seperti ini sih sebenarnya. Tapi ini, Kalau Anda bukan orang SMK dokter, Bakal pusing lihat ini. Ada P, I, N gitu kan. Puyang apa ini. Jadi, Ini, ini. Kalau saya terangin pusing. Kebetulan saya, S2-nya bidangnya seperti ini. Jadi saya ngerti yang kayak ginian. Tapi kira-kira ini buat, Supaya kecepatan tinggi yang ini. Pakainya. Oke, beres ya. Jadi di sini ada fotodiode sih sebenarnya. Fotodiode. Oke. Jadi kalau sederhananya namanya solar cell, Tapi kita tune buat kecepatan tinggi. Supaya kalau ada perubahan sedikit, Dia langsung berubah. Tegangannya di sini. Dia biasanya pakai pin. P, I, N. P, I, N. Positif. P, I, N. Saya kenal terang positif. Intristic sama negatif. Fotodiode. Oke. Nah, sekarang bagaimana prinsip fisika yang dipakai di sini. Oke. Jadi kalau laser itu intinya adalah, Cahaya, Yang, Satu frekuensi aja, Powernya setinggi mungkin, Ditebakin ke arah sini. Tinggal nanti kita atur modulasinya. Tapi sekarang lasernya dulu. Prinsipnya seperti apa. Oke. Laser dasarnya adalah fisika, Dari, Ini dia. Plank. Equation. Of light. Image saja yang paling gampang lah. Nah, ini dia. Ini rumus yang dipakai. Mati lu pada. Tapi intinya sederhana aja. Prinsipnya sederhana banget ya. Jadi cahaya, Ini panjang gelombang. Ini frekuensi. Jadi kalau kita ada cahaya dengan frekuensi tertentu, Ini frekuensi of radiation. Sometimes written as F, Frekuensi. Jadi ditulisnya sebagai V, Tapi ini frekuensi. Frekuensi tertentu, Itu kita bisa rubah menjadi Energy. Jadi ini adalah hubungan antara frekuensi cahaya Dengan energi. Gitu ya. Jadi frekuensi itu berhubungan dengan energi sih sebenarnya. Nah, Kalau kita kasih energi tertentu, Dia akan bangkit jadi Bisa berubah energi tadi jadi frekuensi tertentu. Jadi kalau ada perubahan energi tertentu, Kita bisa jadi frekuensi. Atau kalau ada, Kalau di suatu sistem, Di suatu semiconductor, Suatu device itu ada Drop energi sekian tertentu. Nah, drop itu kan energinya hilang. Hilangnya larinya kemana, Akan lari sebagian jadi frekuensi. Dan kita bisa hitung frekuensinya berapa. Jadi itu sebenarnya intinya cuma itu doang sih. Jadi ini hubungan antara energi dengan frekuensi. Kalau fisika yang lain adalah hubungan antara, Dari persamaannya Einstein itu, Hubungan antara masa dengan energi. Dikali kecepatan cahaya kuadrat. E, M, C kuadrat. Jadi masa bisa berubah jadi energi, Tapi energi itu bisa berubah jadi frekuensi juga. Gitu ya. Kebayang ya. Jadi ada hubungan-hubungan seperti itu sih. Di dunia itu. Di alam semesta itu ada hubungan itu. Antara energi, masa, frekuensi. Ada hubungan itu semua. Nah sekarang, Apa hubungannya dengan semiconductor laser ini? Dengan cara kerjanya seperti apa? Nah mungkin saya kasih lihat, Semiconductor laser. Yang sederhana kira-kira kayak gini. Ini ada listrik, Positif, negatif. Kita kasih listrik disini, Supaya elektronnya, Apa? Elektronnya berubah, Energinya. Cuman itu gak stabil. Kalau elektron yang kita kasih listrik itu gak stabil dia. Listriknya harus ada terus. Supaya dia berubah terus. Cuman, Dia pasti gak stabil. Dan dia akan jatuh. Ke energi stabilnya dia lagi. Nah pada saat jatuh, Dia akan keluarin cahaya itu. Nah, Cahaya itu harus dibikin supaya resonansi. Jadi kayak, Ibaratnya kayak suling lah. Jadi kita bikin supaya cahayanya beresonansi pada panjang lubang tertentu. Kayak suling. Jadi kita bikin cavity. Jadi bentuknya cavity seperti ini. Jadi kita kasih panjang tertentu, Segini. Oke. Panjang tertentu segini. Ini panjangnya dihitung beneran loh. Supaya dia resonansi. Cuman dia juga, Untuk material tertentu, Dia resonansi pada frekuensi tertentu juga ya. Kayak ini, Gallium Arsenide. GAAS tuh Gallium Arsenide. Dia resonansi pada frekuensi tertentu. Ada lagi yang, Indium Gallium Arsenide. Mana, Ada lagi gak yang, Yang lain. Jadi ada, Indium, Wah ini dia, Ini dia, Ini dia yang seru nih. Lasernya berlapis-lapis nih. Ada Gallium Arsenide, Ada Aluminium Gallium Arsenide, Ada, Ada, Ada fosfatnya juga kadang-kadang. Ini bawahnya, Gallium Fosfite, Gallium Nitrite, Terus, Gallium Arsenide Indium Fosfite, Parah. Yang satu warnanya merah, Yang satu warnanya, Ijo, Yang satu warnanya biru. Jadi masing-masing material ini, Karena beda, Dia akan, Apa, Energinya akan beda-beda, Nanti yang keluar. Nah istilah yang dipakai, Biasanya pumping, Mompak. Jadi kita kasih energi, Supaya elektronnya, Dapat energi lebih tinggi, Tapi gak akan stabil, Dia turun ke bawah, Dan dia akan jatuh lagi, Ke energi stabilnya dia, Kemudian, Dia akan, Ngeluarin, Cahaya. Cahaya ini tergantung, Dari material yang kita pakai ini. Gallium Arsenide Fosfite, Itu di merah, Gallium Fosfite, Di, Ini, Ijo, Ini di, Di biru. Nah konstruksinya, Kira-kira seperti ini sih, Konstruksi, Lapisannya, Seperti ini, Dalam saya kira-kira terlaser, Dan kita kasih listrik, Di atas, Di bawah, Atas positif, Bawah negatif, Biasanya, Nanti, Cahaya terjadi disini, Oke, Nanti keluar dia, Cahayanya itu keluar, Cahaya yang keluar itu, Akan ditangkap oleh, Fiber Optik ini, Oke, Jadi dia, Cahaya yang keluar, Di arah, Dan cahayanya itu, Bekerja pada frekuensi, Tertentu aja, Satu frekuensi biasanya, Makanya kita, Kenal yang namanya, Single mode laser, Kalau, Yang, Banyak cahaya itu, Light, Light emitting diode, Itu cahayanya banyak, Bukan laser dia, Jadi kalau laser, Itu betul-betul, Dibikin resonansi, Dia, Supaya hanya satu frekuensi yang keluar, Gitu, Nah ini, Ini dia, Makhluknya, Bentuknya kayak gini sih, Nantinya bentuknya kayak gini, Ini keluarnya disini, Lasernya, Beres ya, Seru kan, Saya berani taruhan, Sebagian besar anda, Gak pernah tahu makhluk ini, Saya kemudian S2 nya disitu sebenarnya, Jadi, Saya bidangnya sebenarnya bukan, Jaringan, Bukan, Saya bidangnya ini sih, Terus bidang, S3 saya bikin, IC buat satelit, Jadi elektronik banget sih sebenarnya, Beres ya, Cuman kalau di Indonesia susah hidupnya kayak gitu kan, Kalau saya kesini mah susah di Indonesia mah ya, Gak ada pabriknya, Uyeng, Nah ini kira-kira kayak gini, Ini dunia menarik juga sih sebenarnya, Ilmu ini bukan di teknik elektro, Bukan, Bukan di elektronika, Bukan, Ilmu ini adanya di fisika teknik, Jadi kalau anda tertarik pada dunia-dunia seperti ini, Masuknya fisika teknik sih sebenarnya, Jadi saya backgroundnya elektro, Masuk ke fisika teknik, Terus S3 nya di fisika sih, Lebih banyak fisika nya saya, Sebetulnya, Cuman hobinya jaringan, Yang hidup hobinya sih sebenarnya, Bikin paper di jaringan juga akhirnya, Gitu, Ini beres ya, Jadi sekedar laser kayak gini sih bentuknya, Kira-kira kayak gini, Jadi, Tapi ini panjangnya harus benar, Supaya dia resonansinya benar, Nah, Kemudian kita, Frekuensi, Frekuensi nya dimana aja, Kita bisa lihat, Ini dia ada gak frekuensi nya disini, Ini lagi, Ada beberapa frekuensi yang penting, Yang sering dipakai, Susah lah, Fiber optik frekuensi, Frekuensi, Frekuensi standar, Nah, Itu aja dah, Nah ini, Harusnya ada beberapa standar frekuensi yang sering dipakai, Mana dia, Yah, Kagak ada, Siapa tau frekuensi nya berapa nanometer sih, Intinya frekuensi, Fiber optik communication, Jadi nanti kalau anda lihat, Nanti, Pasti, Keluar frekuensi nya berapa, Sekian nanometer, Sekian nanometer, Wavelength nya, Ini dia, Ini dia, Ini indium galenum astral fosfite ya, Dia bekerja di, 1,3 mikrometer, Atau berapa ya, 1300 ya, Nanometer ya, Mikro ke nano tuh seribu kan ya, Seribu nanometer, Tapi nanti ada tepatnya, Tapi ini bisa kita geser-geser sih, Frekuensi nya bisa digeser-geser, Tergantung komposisi, Bahan ini, Hati-hati kita mainnya arsenik gitu, Jadi ini, Kalau gak hati-hati, Mati ya orang, Waktu bikin terutama, Kalau udah jadi sih, Udah kecil barangnya, Arsenik nya dikit banget, Tapi kita bermain dengan, Zat-zat kimia, Yang berbahaya banget, Jadi kita makin frekuensi ini, Satu, Ini galenum arsenik fosfite, Yang galenum arsenik itu, Frekuensi nya berapa ya, Ini dia, Lebih kecil, Ada di, Segini, Mikrometer, Jadi ini, Komponen ini, Akan menyebabkan, Dia berpurpasi pada, Frekuensi yang mana, Jadi yang, Generasi awal, Dari fiber optik, Kita makin galenum arsenik, Masalah di frekuensi ini, Adalah, Redamannya tinggi biasanya, Makanya mereka pindah, Ke frekuensi yang ini, Lebih tinggi ini, Tapi ini, Multi mode fiber dispersion, Yang bikin kacau, Akhirnya dia, Pakai single mode fiber, Oke, Makanya bagus, Buat jarak jauh, Bagus banget, Yang single mode ini, Third generation, Mainnya di frekuensi yang ini, Karena, Loss dari fiber nya, Fiber nya, Loss nya, 0,2 dB per kilometer, Jadi, Loss yang paling, Kecil, Harusnya ada, Tabel loss nya ya, Bisa nyari gak tabel loss nya, Nanti kita harus belajar juga yang, Teknik-teknik modulasinya ya, Oke, Ini frekuensi-frekuensi yang lain yang dipakai, Jadi ini ada, Ini tadi, Generasi ketiga, Sekitar, 1550, Nanometer, Atau daerah sini, Ini generasi keduanya, Generasi awal udah gak dipakai, Yang galenium arsenide, Jadi ini, Indium galenium arsenide, Fosfite di daerah sini, Makanya, Terus yang ini, Generasi ketiga, Yang paling baru, Makanya di situ, Frekuensi nya, Oke, Nah, Ini transmitter nya kayak gini sih bentuknya, Oke, Saya coba kasih lihat loss fiber nya, Gak ada loss, Gak ada loss, Nah, Ini dia, Ini dia, Ini, Ini panjang gelombang dalam nanometer ya, Jadi kalau kita ingat tadi, Galenium arsenide, Bekerja pada frekuensi yang ini nih, Ini loss nya tinggi masih, Sekitar 3 dB per kilometer, Jadi, Sekarang udah gak dipakai, Soalnya fiber, Terlalu banyak loss nya disini, Nah, Kemudian, Kita lihat tadi, Indium galenium arsenide, Fosfite, Mainnya di frekuensi yang ini nih, Jadi yang pertama adalah generasi awal yang ini, Galenium arsenide, Indium galenium arsenide, Fosfite, Kita main di frekuensi 1270 sampai 1370, Oke, Daerah sini, Indium galenium arsenide, Fosfite, Ini generasi yang kedua, Generasi yang lebih baru, Itu main di 1500 sampai 1600 nanometer, Ini kalau untuk jarak jauh, Terutama yang ditaruh di dalam laut, Di dasar laut segala macam, Buat jarak jauh, Mainnya disini, Kenapa disini, Karena loss nya 0,2 dB per kilometer, Oke, Jadi kita mainnya di daerah sini, Teknologinya sih, Masih yang Indium galenium arsenide, Cuman, Di tune nya gila-gilaan banget, Supaya bisa, Bekerja pada frekuensi yang ini, Gitu ya, Nah, Di ujung sebelah sananya, Kita pakai pin fotodiod, Supaya kita bisa deteksi pada kecepatan tinggi, Gitu, Oke, Demikian lah, Kira-kira, Jadi ini loss, dB per kilometer, Ini frekuensi, Ini adalah tabel loss dari fiber optik, Kabel fiber nya ya, Jadi supaya loss nya tidak banyak, Kita cari frekuensi, Dimana loss nya paling dikit, Loss paling dikit adalah disini nih, Cuman kalau kita yang FTTH segala macam, Kemungkinan besar anda main disini, Disini juga masih bisa sih, Cuman lumayan nih, 3 dB per kilometer, Tapi kebanyakan mungkin udah mainnya disini sih sekarang, Komponen-komponen itu mainnya disini, Gitu, Gitu, Oke, Mudah-mudahan, Bisa memberikan gambaran, Tentang, Komunikasi fiber optik ini, Ilmu dasarnya bukan di elektronika, Saya kasih tau dulu, Bukan di informatika jelas, Ini ilmunya ada di fisika teknik, Gitu, Dasarnya fisika ya, Fisika kemudian jadi fisika teknik, Kebetulan itu, S2 saya bidangnya kesini sih, Fisika teknik saya itu sebenarnya, Setengah fisika teknik, Makanya ngerti kayak gini, Oke, Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, Kepada anda-anda tentang, Prinsip kerja, Segeral Racer, Fotodiod, Dan fiber optik, Bagaimana, Terima kasih telah menonton!